Intro Halo, balik lagi di channel Kris, nah di channel teman-teman Nah di video kali ini mas Kris mau membahas seputar tentang dinamika Ini adalah materi yang sangat-sangat susah Karena ini berhubungan dengan rasa ya teman-teman Jadi disini mas Kris hanya sekedar sharing-sharing kulitnya aja Seputar tentang dinamika Ini bagaimana cara kita mempelajari Cara kita menguasai dan menerapkan dinamika tersebut Di samping setiap pianis itu memiliki cara sendiri berdinamika Mereka memiliki karakter sendiri, touching sendiri Bagaimana cara bermainnya Mereka punya style masing-masing dalam bermain alat musik Nah, tapi pada kesempatan kali ini Mas Kris hanya sedikit sekali memberikan seputar itu Karena ini berhubungan dengan rasa Mas Kris tidak bisa membuat teman-teman pintar dalam berdinamika Itu tergantung dari teman-teman sendiri Bagaimana perasaan teman-teman yang menyatu dengan alatnya Kemudian teman-teman bisa memberikan perasaan tersebut terhadap si pendengar Ini inti dari dinamika Jadi mas Kris tidak ada bisa itu untuk masuk ke ranas itu Dan ketika teman-teman menanyakan Bagaimana cara memainkan keras lembutnya, pasnya seperti apa Kalau teman-teman bermain klasik, semuanya sudah tertulis Tapi kalau tidak memainkan klasik, itu kan teman-teman nggak bisa Kalau dikasih kan karyanya seperti itu, teman-teman harus memainkannya seperti itu Dengan kita mempelajari karyanya dia Master kelasnya kan begitu Kenapa si komposer ini menulis melodi seperti itu? Kenapa si komposer ini membuat melodi seperti ini? Sedang apa perasaannya? Apa yang dia ingin katakan dari melodi tersebut? So, itu master kelas dari klasik Tapi kalau ini bagaimana? Kita kan nggak bisa mengawang-awang Misalnya lagu pop yang biasanya kita mainkan Keras lembutnya seperti apa? Nah, mas Kris tidak bisa menjelaskan seperti itu Tapi mas Kris mencoba untuk memberikan apa yang teman-teman harus lakukan Oke, kita langsung masuk aja ke segmen Piano Intrig Jadi gini Sebelum kita mempelajari dinamika Sebelum kita masuk ke arah sana Nah, teman-teman harus tahu dulu Teman-teman sebelum memainkan lagu Apakah teman-teman berpikir bahwa Saya mau membawakan lagu ini dengan seperti ini? Artinya apa? Teman-teman sudah tahu lagunya yang dibawakan seperti apa Tapi teman-teman juga tahu ingin membawakan lagu itu dengan gaya seperti apa Nah, materi ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang pemula Materi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah bisa bermain piano Tapi yang pemula tenang aja Supaya teman-teman yang pemula juga bisa ikut termotivasi dengan adanya materi ini Artinya teman-teman harus belajar lebih giat lagi Nah, itu ya yang pertama Apakah teman-teman sudah tahu membawakan lagu seperti apa? Itu, kenapa kita perlu seperti itu? Karena begini teman-teman Lagu yang akan kita mainkan ini Yang teman-teman akan mainkan Itu akan didengarkan Kecuali teman-teman main sendiri buat teman-teman sendiri lah Tapi kalau teman-teman memainkan lagu tersebut untuk orang lain Maka perasaan teman-teman itu harus dibikin dulu Harus dibuild dulu Aku pengen lagu ini seperti ini Perasaanku bisa masuk ke sana Dan pendengar akan bisa merasakan apa yang kita rasakan Gitu ya teman-teman Itu konsep dasar dari dinamika Konsep dasar dari dinamika adalah perasaan Kita merasakan apa yang kita mainkan Kita ingin seperti apa lagu tersebut Dan penonton akan menerimanya Dengan apa yang kita rasakan Jadi penonton juga bisa merasakan Paham ya sampai sini Kalau misalnya teman-teman tidak bisa merasakan apa yang teman-teman mainkan Artinya teman-teman belum bisa menyatu dengan lagunya itu Bagaimana caranya? Satu Kalau lagu itu ada liriknya Maka teman-teman bisa membaca liriknya dulu Oh lagu ini seputar ini Lagu Lagu ini itu menceritakan tentang ini Gitu Sampai teman-teman bisa meresapi Dan ini yang dilakukan para vokalis Ya Dia memberikan penjiwaan dalam lagu Pianis ini lebih susah lagi Karena dia tidak ngomong Dia tidak nyanyi Dia tidak apa Tapi dia membuat melodi tersebut Seolah-olah bisa berkata-kata Kayak gitu teman-teman Ini yang berhubungan dengan dinamika Oke ya Kalau Teman-teman sudah terbiasa dengan itu Jadi teman-teman dimulainya dengan lagu yang bervokal ya Kalau teman-teman sudah biasa dengan itu Maka teman-teman nanti akan tahu Part melodi apa Bagian dari pergerakan melodi dari lagu-lagu Yang nanti teman-teman akan dengarkan Lagu-lagu lain teman-teman yang akan dengarkan Oh Ternyata ini membentuk sebuah nuansa Jadi teman-teman sudah bisa merasakan itu Misalnya seperti ini nih teman-teman Mas Chris kasih contoh Dua nuansa yang berbeda Tapi gaya bermain yang sama Nah Satu itu Yang kedua Terima kasih telah menonton! Jadi ada, walaupun teman-teman masih susah membedakan Tapi ketika kita nantinya sudah bisa paham dalam membedakan nuansa tersebut Teman-teman tahu rasanya di situ Maka teman-teman akan ngerti Oh, cara membawakan melodi pas bagian ini seperti ini Mas Chris kasih contoh lagi Tadi kan pakai chord-nya chord minor Kita coba pakai sedikit lagu Jadi satu lagu kita bawakan dengan dinamika atau nuansa yang berbeda Bukan gaya yang berbeda, tapi nuansa yang berbeda Misalnya seperti ini Kita pakai lagu almarhumnya Glenn Fetty Apa ya judulnya? Tahu nggak lagu itu? Terima kasih telah menonton! Oke, yang pertama seperti itu Kita coba memainkan yang kedua Ya? Ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, walaupun dia bermainnya, gaya bermainnya sama Tapi output yang dihasilkannya itu berbeda Walaupun kita masih susah merasakannya Tapi itu berbeda jauh teman-teman Dari tarik ulur melodinya Kemudian kita memberikan apa namanya Bukan berarti yang satu tadi juga kita nggak kasih nyawa di situ Tapi itu semua tergantung dari karakter masing-masing Kita mau membawakan lagu ini seperti apa Kadang kalau Mas Chris main itu suka ditarik Diulur, tarik ulur Kayak kita berbicara dengan teman sendiri Dengan kita berbicara dengan teman dekat Gitu loh Jadi kita apa namanya Conversation lah Sama teman-teman Kita ngobrol Kan kita kalau ngobrol nggak cuma flat gitu kan Kadang intonasinya naik Kadang intonasinya turun Naik pun bukan karena marah Tapi karena amazed dengan dia Karena kita respect dengan dia Gitu Itulah dinamika Jadi teman-teman bisa ada gambaran di sini Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dari materi ini Walaupun masih sulit Mas Chris yakin ya Ya Semoga teman-teman bisa giat belajar lagi Dan dengan adanya materi ini Semoga teman-teman bisa makin-makin Apa ya Care lagi Makin-makin aware lagi Dengan kalau teman-teman memainkan sebuah karya Jadi kita memainkan karya itu Tidak hanya sekedar kita main biasa Tapi kita juga memberikan rasa di karya tersebut Gitu ya teman-teman Dan buat teman-teman yang ikut Pengen ikut piano badis Silahkan Contact Nomor yang ada di deskripsi ya Mas Chris sudah buka di situ Kemarin sudah ada beberapa yang mendaftar Tapi slotnya belum penuh Jadi Mas Chris Sounding lagi di sini Kita ketemu di kesempatan berikutnya Sehat selalu dan Salam Harmonis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya